Hai cabai imperial tanpa pruning ya ada kegagalan dari awalnya termasuk ya sempat runtuh bunganya karena bentuk gulutannya enggak ada termasuk enggak ada sangat rendah sekali lutannya curah hujan tinggi kemarin asam tanah naik full akhirnya begini hasilnya ini salah satu imperial sama sekali tanpa di pruning tunasnya biar satupun nah ini sebelah sini ini butuh banget mon ini butuh dia sangat haus sekali dengan asupan KNO putih ya nih butuh banget dengan kaliumnya KNO putih dan kalium butuh banget seharusnya kuat-kuatnya pemberian ini ya tanpa pruning ya sama sekali tanpa pruning bukasnya rontus semua dibawahnya kelihatan resiko kalau kita buat gulutan kalau tidak dibentuk ya begini akhirnya kalau curah hujan tinggi kita kewalahan kapan asam tanah naik ya resikonya gugur ya kalau asam tanah naik tuh kalium pasti langsung kalah ya turun tertindis dia ya agak silo karena masih panas sebenarnya kalau bunganya bagus sekali makanya barusan temen saya kasih tahu segera lakukan pemberian asupan KNO putih terus KCL unsur kaliumnya dengan penanganan bercaknya menggunakan ini ya amistartop di rolling dengan ini antrakol buahnya sangat jarang sekali buahnya memang di lain sisi ini lahan baru bongkar baru pertama kali bongkar kemarin menggunakan jonder udah butuh butuh banget nih penyembuhannya menurutkan amistartop nih udah bercaknya bercak masih sehat nih masih aktif nih kalau turun yang namanya embun upas ya ini langsung menjalar nih satu kali datang hujan tengah hari terus subuh berembun dia langsung sehat nih karena ini masih aktif ya kelihatan sekali aktif jamurnya kalau jamur nggak segera kita tangani atau bercaknya nggak segera tangani ya fatal nanti bunga ikut runtuh semua begitulah hasilnya mungkin dari beberapa video selalu saya saranin kalsium-kalsium dengan kalium-kalium karena di saat mulai pemecahan cabang kayak begini kan butuh banget dia asupan tuh sangat butuh karena salah satu kalium dia adalah pupuk yang mampu merubah pH tanah ya menaikkan pH tanah pH tanah yang rendah kalau kita pemberiannya kalium bagus pas berlahan dia akan naik netral yang penting naiknya jangan sampai ke lewat 7 ya kalau berlebih nanti lewat 7 tanah berubah menjadi basah ya ya demikian ya oke 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 aku Terima kasih.